Untuk kawat 2,6 itu tidak perlu sampai full 160, jadi tergantung juga dengan besinya yang mau dilas. Misalnya besinya kecil atau tipis itu di 60 itu cukup ya untuk kawat 2,6. Karena ini tebal berukuran 3 mili, jadi saya menggunakan yang 80 ampere aja ya. Seri Premier ini sebenarnya bisa menggunakan kawat last 3,2 non-stop ya, tanpa berhenti sampai 20 batang, 25 batang itu tetap masih kuat. Halo Sobat HL, produk di depan saya ini merupakan salah satu produk seri Premier yang diunggulkan di dalam proyek dan di industrial, yaitu mesin last inverter Premier 160. Mau tahu bagaimana saya akan mereview mesin last seri Premier ini? Pastikan kalian tetap tonton video ini. Oke, saya akan membuka dalamnya, terdapat apa aja, mari kita unboxing. Kita akan buka. Oke, disini sudah terlihat ya untuk mendapatkan disini garansi, kartu garansinya. Kita akan lihat disini garansi 3 tahun terhitung dari tanggal pembelian gratis, pergantian suku cadang berkali-kali. Nah, kalau untuk tipe Premier ini, garansinya spesial, yaitu 3 tahun berkali-kali. Nah, 3 tahun berkali-kali itu contohnya seperti ini, misalnya pembelian berapa bulan itu sudah rusak, terus kita service. Ketika sudah dibawa, dipakai lagi, ada kerusakan lagi, itu masih tetap gratis. Biasanya kan kalau untuk yang lain-lainnya, itu garansi hanya 1 kali, kalau ini berkali-kali. Jadi selama 3 tahun, itu menggunakan mesin last Premier ini, sudah pasti aman, karena garansinya 3 tahun berkali-kali. Nah, dan untuk service centernya, disini terdapat alamatnya juga. Di sini ada di Jakarta, terus Medan, Pekanbaru. Nah, di Pekanbaru itu di toko BKT atau Bintang Karya Teknik. Nah, terus di Semarang, di Surabaya, dan di Tulung Agung. Nah, di Tulung Agung itu di toko Jaya Agung. Nah, dan untuk di Kupang, di Kupang juga sama di toko Sumber Aneka Teknik. Dan selanjutnya, di terakhir, itu di Bekasi. Nah, di Bekasi itu di toko Kuat Perkakas. Nah, dan untuk isi tanggal, ini bisa juga barcode disini. Nah, melalui, atau melalui websitenya Mesin HL. Nah, disini sudah jelas banget tertulis, jadi bisa langsung arahkan dari sini. Oke, selanjutnya disini ada manual book. Nah, disini ada buku manualnya. Nah, jika Sobat HL ada yang tidak mengerti, bisa dibaca-baca lagi untuk manual booknya. Oke, selanjutnya disini ada mendapatkan topeng atau kedok ya, untuk pelindung wajah dan mata nih pastinya. Lebih aman kalau menggunakan kedok. Dan ini sudah mendapatkan dari unitnya. Selanjutnya, disini ada handle-nya ya. Pastinya ini handle untuk kedoknya atau topeng ya. Dan disini juga pastinya kacanya nih, kaca yang hitam. Hitam seperti ini. Jadi, agar matanya lebih aman lagi ya pastinya. Ketika menggunakan mesin LAS ini. Oke, selanjutnya disini ada apa lagi? Disini ada palu ya. Seperti palu, seperti ini. Nah, ini fungsinya buat membersihkan kotoran-kotoran ketika setelah mengelas. Nah, seperti ini. Ini bermanfaat banget nih untuk pengelas-pengelas. Oke, selanjutnya ada setang masa dan setang LAS-nya. Nah, untuk setang LAS-nya, ini ukuran kabelnya itu 20 mm. Jadi, untuk Sobat AL, misalnya mau ganti kabelnya dengan ukuran yang lebih panjang lagi, itu bisa lihat dari tipe kabelnya ini. Disini sudah tertulis. Dan disini juga untuk soketnya, tebal, gede ya. Dan dari kuningan pastinya, tahan panas. Dan untuk setang ini, setang LAS-nya juga sama. Ini tahan panas, sampai 200 ampere juga bisa. Oke, disini untuk kualitas setang masanya. Nah, disini juga sama. Udah ada kuningannya. Nah, dan kabelnya juga sama persis seperti di setang LAS-nya. Oke, selanjutnya saya akan membuka mesinnya. Karena di dalamnya sudah tidak ada lagi nih untuk mendapatkan pelengkap-pelengkapnya. Oke, disini kita lihat. Nah, untuk kardusnya ini. Ini sangat aman ya untuk pengiriman luar kota. Jadi, melewati ekspedisi itu sangat aman karena menggunakan Seropo Mini tebal sekali. Dan dusnya juga ini kokoh. Jadi, nggak usah khawatir nih untuk Sobat AL kalau misalnya mau kirim ke luar kota. Karena ini tebal. Oke, dan saya akan lihat ada fitur-fitur apa aja sih di dalamnya. Dan untuk kualitas mesinnya itu seperti apa. Nah, disini terlihat di depannya ini. Ini untuk pengaturan ampernya ya. Tadi di dusnya juga sudah tertulis. Minimal 20 ampere dan maksimalnya 160 ampere. Dan ini untuk indikator ampernya itu sudah menggunakan digital. Canggih sekali kan untuk yang tipe 160 tapi sudah menggunakan digital. Kemudian disini untuk soketnya juga, min plusnya. Disini dilihat sudah ada tandanya. Disini ada pembuangan udara agar mesin tetap bisa bekerja meskipun dalam keadaan panas. Nah, di depan sini sudah nggak ada lagi ya untuk fitur-fiturnya. Untuk di belakang disini ada suite on-off-nya ya untuk menghidupkan dan mematikan mesinnya. Dan disini ada fan ya atau kipas pendingin mesin las ini. Jadi mesin las ini butuh pendingin dan fan-nya itu besar sekali nih. Untuk ukuran 160, ini fan-nya sangat-sangat besar dan pastinya berguna banget nih. Karena mesin las itu agar tidak overhead harus ada pendinginnya. Nah, disinilah pendinginnya. Disini ada apa lagi? Disini ya tertulis ya untuk inputnya itu AC 220V. Jadi, menggunakan listrik langsung ya itu 220V. Jadi masih satu pas. Nah, disampingnya disini ada sama ada lubang-lubang untuk pembuang udara ya. Agar mesinnya tetap bisa bekerja ya. Biar nggak cepat panas juga. Oke, untuk bodinya, ini bodinya terdapat dari ini ya pelat besi, kokoh juga. Disini ada handle di tengahnya untuk memindahkan mesinnya. Nah, untuk kualitasnya seperti ini ya untuk mesin las Premier 160 Ampere. Nah, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan mesin ini, bagaimana kerjanya mesin ini. Oke, Sobat HL, saya sudah berada di tempat uji-cobanya dan saya akan demonstrasikan mesin HL Premier Inventor 160 Ampere. Nah, dan saya sudah menyiapkan juga untuk kawat lasnya. Kawat lasnya berukuran 2,6. Nah, saya kasih untuk dulu lebih dekat. Nah, ini. 2,6 ya untuk ukuran kawat lasnya. Sebenarnya untuk mesin las Premier ini, yang tipe 160 Ampere ini, itu bisa menggunakan kawat las sampai 3,2. Tapi saya akan mencobanya yang 2,6 aja dulu ya. Oke, dan selanjutnya saya akan memasang untuk stang lasnya. Setang lasnya, disini sudah ada tanda plus ya. Itu untuk stang las. Dan untuk stang masanya, ini untuk di tanda minus ya. Oke. Dan selanjutnya saya akan menghidupkan mesinnya. Dan saya akan setting Ampere-nya di 80 ya. Untuk kawat 2,6 itu tidak perlu sampai full 160. Jadi, tergantung juga dengan besinya ya, yang mau di las. Misalnya, besinya kecil atau tipis, itu di 60 itu cukup ya untuk kawat 2,6. Karena ini tebal, berukuran 3 mili. Jadi, saya menggunakan yang 80 Ampere aja ya. Untuk settingan Ampere-nya. Saya setting di 80 ya. Nah, dan jangan lupa menggunakan kacamata atau helm dan kedok ya. Untuk pelindung wajah dan mata ya, pastinya. Dan menggunakan sarung tangan. Nah, ini untuk pelindung diri. Untuk safety itu. Ini sarung tangan yang pastinya bahannya tahan api ya. Dan selanjutnya, saya akan mencobanya mengelas panjang, tarik panjang. Jadi, hasilnya seperti apa, bagus atau tidaknya ya. Bisa dilihat nanti untuk hasilnya. Oke, kita pasang. Untuk kawat lasnya ini, kawat 2,6. Dan jangan lupa dijepit ya, untuk ke setang lasnya. Maksanya dialirkan ke benda yang mau di lasnya ya. Oke. Oke, saya akan las. Tarik panjang ya. Dan menggunakan Ampere di 80 Ampere. Tarik panjang ya. Oke, ini rasanya empuk ya, masih. Oke. Tuh, rasanya itu masih empuk ya. Karena masih menggunakan Ampere yang lumayan besar ya. Dan powernya itu sangat berasa. Dan mungkin Sobat AL bisa lihat di video ya, apinya itu biru ya. Kalau untuk yang Premier ini. Karena memang ini mesin buat untuk kerja keras atau kerja proyek. Nah, karena ini masih tadi saya berasa masih apinya besar. Saya turunkan lagi Ampere-nya ya. Untuk menggunakan Ampere yang 60 Ampere aja. Oke, kita akan coba lagi. Tarik panjang lagi menggunakan Ampere yang 60 Ampere. Dan kawat last 2,6. Oke, lanjut. Oke, ini sudah hampir. Nah, saya akan lihat hasilnya seperti apa. Menggunakan ini ya. Kepalu ini seperti ini juga sudah didapatkan di mesinnya ini. Nah, ini untuk menggunakan Ampere 60 Ampere. Dan kawat last 2,6. Ini sangat mudah ya bagi mesin yang berukuran 160 yang seri Premier. Untuk yang seri Premier ini sebenarnya bisa menggunakan kawat last 3,2 non-stop ya. Tanpa berhenti sampai 20 batang, 25 batang itu tetap masih kuat. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, untuk ukuran wattnya itu tergantung kawat last ya. Seperti misalnya kawat last 2,6 seperti ini menggunakan pelat 3 mili dan menggunakan Ampere yang 60 Ampere itu sekitar wattnya seribu ya. Jadi kalau untuk wattnya tidak bisa ya untuk dipatokan pasnya berapa karena itu tergantung dengan bidangnya dan watt lastnya dan settingan Ampere-nya. Dan misalnya hanya catung-cantung, tarik panjang itu juga hasil wattnya beda. Jadi untuk Trapolas ini tidak bisa dipastikan Ampere-nya berapa dan wattnya hasilnya berapa. Jadi, tapi untuk minimalnya itu 900 watt itu juga menggunakan kawat yang 2 mili. Dan untuk maksimalnya ini bisa sampai 4000 watt. Itu juga menggunakan kawat yang besar ya 3,2 dan tarik panjang. Nah, oke seperti itu penjelasan saya dan demonstrasinya atau prakteknya saya akan lanjutkan lagi ke studio. Oke Sobat HL, tadi saya sudah mendemonstrasikan mesin last Premier Inverter 160 Ampere. Nah, bagi Sobat HL yang ingin bertanya silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nah, bagi Sobat HL yang ingin memiliki mesin last yang seri Premier ini bisa kunjungi di webnya mesin HL di www.mesinhl.com Atau bisa juga kunjungi di marketplace kesayangan Anda seperti di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan BliBli dengan kata kunci mesin HL. Atau untuk yang toko offline-nya bisa kunjungi di toko-toko teknik terdekat di kota Anda. Karena mesin HL sudah tersebar di seluruh Indonesia. Dan juga bisa melalui Admin of Yield Store di 0813-57220. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Saya Pian dari Mesin HL, mulai langkah pertamamu dengan yang peduli. Terima kasih sudah menonton video ini.